Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Usman Hanabi Sregar akan menemani kawan-kawan semua Membimbing teman-teman pecinta bahasa Arab Baca kitab yang tidak ada bahasnya Pada kesempatan ini kita akan memasuki judul baru Yaitu Hilatul Karimi Hilatul Karimi Bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia Solusi cerdas unik Dari seorang yang dermawan Oke teman-teman sekalian Kita lanjutkan Apa yang akan dilakukan oleh Abu Tolha Sedangkan makanan di rumah Tidak cukup untuk keluarganya Apalagi untuk para tamunya Oke kita jelaskan Cara bacanya Kenapa dibaca Domba, Fathah, Kasroh, dan sebagainya Tapi sebelum kita lanjutkan Bagi teman-teman yang baru Pertama kali menemukan channel kita ini Silahkan di subscribe Agar bisa mendapatkan notifikasi Setiap kita upload video terbaru Kita lanjutkan Wa mada yaf'alu Kata yaf'alu Ini adalah fi'l mudali'un marfu' Fi'l mudali' yang marfu'un Ini marfu'un Karena tidak ada yang menjazamkan Dan menasabkan Maka dia marfu'un Alamatu raf'ihi ad-dommah Marfu'un bid-dommah Tanda raf'ahnya adalah ad-dommah Yaf'alu Lamnya ini huruf terakhir Kita baca dommah Alasannya karena ini Bukan af'alun khumsah Bukan af'alun khumsah Jadi teman-teman sekalian Fi'l mudali' yang marfu'un Dan dia bukan af'alun khumsah Maka tanda raf'ahnya adalah ad-dommah Seperti yaf'alu Abu tol-hata Kata abu ini fa'il Dari yaf'alu Karena ini fa'il Maka marfu'un diraf'ahkan Tanda raf'ahnya disini Al-waw Alasannya karena ini termasuk Al-asma' al-khumsah Sedangkan kata tol-hata Ini adalah mudaf'un ilai Karena mudaf'un ilai Maka majalurun Tanda jalannya disini Fath'ah Abu tol-hata Alasannya karena kata tol-hata Termasuk isim Memnu'un minasarfi Isim yang tidak boleh pakai tanwin Kita lanjut Wa to'amu la yakfi At-to'amu pada kalimat ini Sebagai mubtada Karena dia mubtada Maka marfu'un diraf'ahkan Tanda raf'ahnya disini Dhammah Wa to'amu Mimnya pakai dhammah Alasannya karena ini Isim mufrat Jadi teman-teman sekalian Kalau isim mufrat marfu' Maka tanda raf'ahnya adalah Ad-dhammatu Dhammah La yakfi' La ini La annafi'ah Yakfi' Ini fi'al mudari'un marfu' Fi'al mudari'un marfu' Fi'al mudari'un yang diraf'ahkan Karena tidak ada yang menjazamkan dan menasabkan Lita jaludihi anil nasibi wal jazimi Di sini tanda raf'ahnya adalah Dhammah Mukot darah Dhammah yang tersembunyi Tanda raf'ahnya Dhammah Karena ini juga Ini bukan af'anul humsa Dhammahnya tidak kelihatan Alias Mukot darah Karena huruf terakhirnya adalah huruf Ya Termasuk huruf Ilat Maka La yakfi' Tidak kelihatan Dhammahnya Kita lanjutkan Ahlal Bayti Ini ahla Kedudukannya sebagai Maf'ulumbih dari yakfi' Karena dia maf'ulumbih Maka Mansubun dinasabkan Tanda nasabnya di sini Fathah Ahla Karena ini isim Mufrat Al-Bayti Al-Bayti di sini Kita baca huruf Tanya Kasrah Kedudukannya sebagai Mudafun ilai Karena dia mudafun ilai Maka majarurun Di sini tanda jarnya Kasrah Karena Al-Bayti Adalah Isim Mufrat Kita lanjut Fa'kaifabidduyufi Lalu bagaimana Dengan para tamunya Maksudnya Kalau makanan Untuk keluarganya saja Tidak cukup Lalu bagaimana Dengan para tamunya Perhatikan Bidduyufi Banya ini huruf Jarl Maka kata sesudahnya Yaitu Adduyufi Pasti Isim Majarul Di sini Tanda jarnya Kasrah Karena ini Jama' taksir Bidduyufi Fanya Kasrah Kita lanjut Fakkaru Abu Talhata Wahtada Ila Hilatin Latifatin Abu Talha Memikirkan Solusinya Wahtada Ila Hilatin Latifatin Lalu dia pun Mendapatkan Solusi Yang Unik Solusi Yang Unik Fakkaru Ini Fi'al Madi Mabani Alal Fathih Alasannya Karena Tidak Bersambung Dengan Damir Rafah Mutah Halik Yaitu Ta Ti Tu Na Nuswah Dan Wawul Jama'ah Jadi Fi'al Madi Yang Tidak Bersambung Dengan Damir Rafah Mutah Harik Itu Mabani Alal Fathih Seperti Fakkaru Abu Talhata Abu Fa'il Talhata Ini Mudhaf Nileh Makanya Majalul Tanda jarnya Fathah Karena Ini Isim Memnu Minasarpi Tidak Boleh Pakai Tanwin Wahtada Wawnya Ini Waw Ataf Ihtada Fi'al Madi Mabani Alal Fathih Karena Tidak Bersambung Dengan Damir Rafah Mutah Harik Yaitu Ta Ti Tu Na Nuswah Dan Wawul Jama'ah Tapi Di sini Fathah Tidak Kelihatan Karena Huruf Terakhirnya Adalah Huruf Alif Huruf Alif Ini Walaupun Bentungnya Seperti Ya Tapi Ini Sebenarnya Adalah Huruf Alif Maka Huruf Maka Baris Fathah Itu Tidak Kelihatan Karena Huruf Alif Itu Juga Termasuk Huruf Illat Wah Tada Ila Hilatin Ila Hilatin Ila Huruf Jal Maka Hilatin Adalah Isim Yang Majarul Di sini Tanda Jalnya Kasrah Karena Ini Isim Mufrat Yang Boleh Pakai Tanwin Ila Hilatin Latifatin Tanya Pakai Kasrah Ini Kedudukannya Sebagai Naat Bagi Hilatin Hilatin Tadi Majarul Maka Latifatin Juga Ikut Majarulun Karena Naat Itu Mengikuti Siapa Kata Yang Dia Sipati Di sini Hilatin Mana Utnya Yang Disipati Majarul Maka Latifatin Juga Ikut Majarulun Tanda Jalnya Kasrah Karena Ini Isim Mufrat Yang Boleh Pakai Tanwin Wal Kalimu Lahu Hyalun Katiratun Dan Orang Yang Dermawan Pasti Banyak Cara Banyak Solusi Bagaimana Supaya Dia Bisa Memberi Sedekah Kita Jelaskan Cara Bacanya Wal Kalimu Al Kalimu Ini Mubtada Maka Marfu'un Tanda Rafa'nya Di sini Domba Karena Ini Isim Mufrat Lahu Hyalun Katiratun Hyalun Ini Juga Mubtada Mubtada Karena Dia Mubtada Maka Marfu'un Tanda Rafa'nya Adalah Domba Karena Ini Jama' Taksir Jama' Dari Hyalatun Katiratun Ini Na'at Dari Hyalun Hyalun Marfu'un Maka Katiratun Juga Ikut Marfu'un Tanda Rafa'nya Domba Karena Ini Isim Mufrat Hyalun Ini Mubtada Marfu' Tanda Rafa'nya Domba Karena Jama' Taksir Oke Teman-teman Sekalian Wal Kalimu Tadi Kita Sebutkan Mubtada Lalu Khabarnya Mana Khabarnya Adalah Gabungan Dari Lahu Hyalun Katiratun Lahu Hyalun Katiratun Fimahal Liraf'in Khabar Dari Al Kalimu Sedangkan Hyalun Ini Kita Sebutkan Tadi Mubtada Lalu Pertanyaannya Mana Khabarnya Khabarnya Adalah Kata Khabarnya Adalah Lahu Lam Dan Ha Jard Dan Majalunya Fimahal Liraf'in Khabar Mukaddam Bagi Hyalun Oke Teman-teman Sekalian Kita Lanjutkan Azama Abu Tolhata Ala Ayyaju'al Lailata Wayut'i Maduyufahu Abu Tolha Bertekad Malam Ini Biarlah Saya Lapar Tidak Makan Wayut'i Maduyufahu Biarlah Saya Lapar Asalkan Tamu Saya Bisa Makan Karena Dia Tahu Para Tamunya Itu Sangat Kelaparan Kita Jelaskan Cara Bacanya Tapi Bagi Teman-teman Sekalian Yang Belum Subscribe Silahkan Like Video Kita Ini Supaya Terus Berkembang Dan Bermanfaat Bagi Umat Islam Azama Kata Azama Ini Adalah Fi'al Madi Mabani Alal Fathih Mimnya Pakai Fathah Azama Alasannya Karena Ini Tidak Bersambung Dengan Domir Rafah Mutah Yaitu Ta Ti Tu Na Nuswa Dan Waw Jamaah Jadi Fi'al Madi Yang Seperti Ini Tidak Bersambung Dengan Domir Rafah Mutah Yaitu Mabani Alal Fathih Abu Talhatah Abunya Ini Fa'il Marfu' Tanda Rafah Waw Karena Ini Termasuk Al-Asma Al-Khamsah Talhatah Mudahfun Ilai Makanya Majarul Tanda Jarnya Disini Fathah Kenapa Fathah Karena Ini Termasuk Isim Yang Tidak Boleh Pakai Tanwin Talhatah Ala Ayyaju'a Ayyaju'a Perhatikan Kata Yaju'a Ini Fi'al Mudah Yang Mansub Dinasabkan Dengan An Oke Karena Adaan Maka Dia Fi'al Mudah Mansubun Tanda Nasab Disini Fathah Yaju'a Aynya Fathah Alasannya Karena Ini Bukan Af'al Khamsah Maka Tanda Nasab Nya Fathah Fa'il Nya Dala Domil Mustathil Huwa Kembali Ke Abu Talha Jadi Abu Talha Yang Lapar Yang Memilih Untuk Lapar Malam Ini Al-Lailata Ini Tanya Fathah Al-Lailata Bisa Ini Kedudukannya Sebagai Durfuz Zaman Durfuz Zaman Atau Maf'ulun Fihi Oke Karena Karena Durfuz Zaman Maka Mansubun Dinasabkan Tanda Nasabnya Fathah Karena Ini Isim Mufrat Al-Lailata Wa Yud'ima Duyufahu Wawnya Ini Waw Atof Maka Kata Sesudahnya Yud'ima Adalah Fi'il Mudari'un Yang Ma'tufun Di'atofkan Di'atofkan Ke Yaju'a Yaju'a Mansubun Maka Wa Yud'ima Ikut Mansubun Karena Ma'tuf itu Mengikut Kemana Dia Di'atofkan Yaju'a Mansubun Maka Yud'ima Ikut Mansubun Di sini Tanda Nasabnya Fathah Karena Ini Juga Bukan Af'al Al-Khomsah Duyufahu Ini Kedudukannya Sebagai Maf'ul Mbih Dari Wa Yud'ima Karena Di'amafu'ul Mbih Makaman Subun Dinasabkan Tanda Nasabnya Di sini Fathah Duyufahu Fahnya Fathah Alasannya Karena Ini Jama'at Taksyir Jadi Teman-teman Sekalian Harus Kita Ingat Jama'at Taksyir Tanda Nasabnya Adalah Fathah Ini Sukun Menunjukkan Bahwa Fahil Dari Azama Ini Mu'annad Atau Perempuan Ummu Sulaimin Ummu Ini Fa'il Maka Marfu'un Tanda Raf'ahnya Di sini Dommah Karena Ini Isim Mufrat Sulaimin Min Ini Kasra Karena Ini Mudafun Ileyh Majarurun Tanda Jalnya Kasra Ala Antaju'ah Antaju'ah Ini Juga Fi'il Mudari'un Mansub Karena Sudah Adaan Tanda Nasabnya Fathah Taju'ah Al-Lailata Ini Juga Delfuz Zaman Karena Dia Delfuz Zaman Maka Mansubun Tanda Nasabnya Fathah Watud Ima Ini Fi'il Mudari'un Mansubun Mansub Alasannya Karena Dia Diatafkan Ketaju'ah Yang Mansubun Maka Dia Juga Ikut Mansubun Tanda Nasabnya Fathah Karena Ini Tidak Termasuk Af'al Khamsah Diyufaha Ini Maf'ulum Bih Dari Watud Ima Karena Dia Maf'ulum Bih Maka Mansubun Tanda Nasabnya Fathah Karena Ini Jama' Taksir Hanya Ini Kembali Ke Ummu Sulaimin Karena Ummu Sulaimin Perempuan Maka H Kata Domilnya Demikian Lombard Kita Pada Kesempatan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Channel Kita Ini Agar Terus Berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh